Hey guys, selamat datang di channel Gawai. Mungkin kalian baru beli iPad, tapi kemudian kalian bingung nih, enaknya beli Apple Pencil Ori atau yang terparti aja? Nah, kali ini, gue akan ngebandingin dan review Apple Pencil dan versi non-Ori-nya, yaitu Gojodok Gen 12 buat berbagai aktivitas sehari-hari. Yaitu buat pake iPad pada umumnya, kemudian buat nulis, gambar, dan juga kesimpulan yang akan gue bagi di chapter video di bawah ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Kita mulai dari desainnya. Apple Pencil dan Gojodok sama-sama berbahan plastik. Perbedaan dari kedua stylus ini cuma di lapisannya, yaitu kalau Apple Pencil berlapisan matte, kalau Gojodok berlapisan glossy. Yang menurut gue malah lebih enak dipegang Gojodok, soalnya permukaannya ini enggak licin kayak Apple Pencil. Walaupun begitu, kedua pensil ini sama-sama punya magnet buat ditempelin di bagian atas iPad. Buat cara hidupinnya, Gojodok dengan diketuk dua kali di bagian logonya ini sampai muncul lampu indikator dan juga vibrate yang nandain kalau udah nyala. Sedangkan Apple Pencil akan selalu hidup dan full charge ketika udah nempel ke iPad-nya. Secara umum sih, menurut gue Apple Pencil dan Gojodok ini hampir mirip. Bahkan latensinya pun, menurut gue enggak ada perbedaan yang signifikan. Yang bedain keduanya adalah, Apple Pencil punya pressure sensitivity dan juga double tap di bagian samping buat switch dari brush ke eraser di aplikasi gambar. Oke, kita langsung masuk ke tes pertama. Di tes pertama ini, gue akan ngebandingin Apple Pencil dan juga Gojodok buat nulis. Di sini gue akan pakai aplikasi Notability yang gratis dari App Store. Setelah ngetes buat nulis beberapa paragraf, menurut gue sih, gue enggak ngerasain ada perbedaan yang signifikan, karena aplikasi Notes, termasuk Notability ini, enggak pakai pressure sensitivity. Jadi enggak ada bedanya kalau kalian mau pakai Apple Pencil ataupun Gojodok, kalau cuma buat kebutuhan nulis. Oke, kita langsung masuk ke tes kedua. Di tes kedua ini, gue akan ngetes dan review keduanya buat gambar, dan gue akan ngetes sebaik mungkin karena gue di sini juga berprofesi sebagai ilustrator. Kita mulai dari Gojodok. Nah, buat Gojodok ini, stylusnya ini memang terasa lebih ringan dan juga lebih tipis dari Apple Pencil yang menurut gue malah lebih enak dipegangnya. Cuman, salah satu masalah dari Gojodok ini adalah, enggak adanya pressure sensitivity, yaitu tebal tipis garis yang muncul di layar berdasarkan tekanan dari stylusnya. Enggak adanya pressure sensitivity ini bikin semua goresan gambar itu terasa konstan, mungkin ibaratnya kayak kita gambar pakai pensil mekanik di kertas. Dan ini jelas ngefek ke hasil gambarnya. Sebagai contoh, di sini ada gambar portrait yang gue gambar pakai Apple Pencil versus Gojodok. Buat Apple Pencil, tiap garis coretannya itu bakal nunjukin style kalian banget, karena di sini bener-bener kelihatan tebal tipis dari garisnya. Selain itu, kesulitan dari enggak adanya pressure sensitivity di Gojodok ini adalah ketika gue mulai nge-shading warna di digital painting. Nah, buat Apple Pencil, menurut gue pakai Apple Pencil adalah experience terbaik buat gambar di iPad, karena Apple Pencil ini memang didesain khusus iPad oleh perusahaan yang sama. Walaupun begitu, buat gue yang sebelumnya lebih nyaman dan terbiasa buat gambar manual, memang butuh penyesuaian lagi buat gambar di layar secara digital di iPad ini. Kesimpulannya adalah, mungkin kalau kalian pakai Apple Pencil buat nulis atau buat hal yang selain gambar, Gojodok bisa jadi alternatif yang bagus karena selisih harganya ini jauh lebih murah daripada Apple Pencil, yaitu Gojodok ini range harganya hanya 400 ribuan. Cuman, kalau kalian berprofesi sebagai ilustrator, seniman, atau orang yang hobi gambar yang memang serius memakai iPad buat gambar, gue saranin buat beli Apple Pencil karena gambar itu butuh pressure sensitivity. Saat ini Apple Pencil dijual dengan harga 2 jutaan atau sekitar 1,8 di marketplace. Yang menurut gue, kalau kalian gambar serius dan bisa ngejual gambar kalian, Apple Pencil bakal sangat worth it buat dibeli. Oke, segitu aja videonya. Semoga video ini bisa membantu kalian buat menentukan stilus yang cocok buat kebutuhan kalian. Kalau kalian suka videonya, boleh banget like dan subscribe. And see you in the next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!